Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang cara install wordpress dengan apache web server di debian 9 wordpress adalah cms yang banyak digunakan oleh blogger untuk komponen profile juga bisa bahkan sampai toko online wordpress digunakan 35% dari website yang ada di internet itu pakenya wordpress karena ini cukup populer cms paling populer untuk install wordpress di tutorial ini saya sudah menyediakan psdebian 9 yang di dalamnya saya sudah install apache web server di video sebelumnya saya sudah bahas ini apache web server php sudah terinstall php dan saya sudah menyiapkan database server dengan maria.debi domain joy yang digunakan sudah ada ini sudah aktif catbox.xyz sekarang tinggal melakukan instalasi wordpressnya hal yang pertama dilakukan adalah setelah login ke server kita download dulu wordpressnya setelah terdownload kita ekstrak wordpressnya dengan menggunakan komentar xz vf wordpress untuk domain yang saya sudah siapkan itu directory dokumennya rootnya di var www.getbox.xyz ini saya mau copy semua isinya dari directory wordpress ke var www.getbox.xyz www.getbox.xyz setelah semua tercopy saya ubah owner dari directory getbox menjadi www.getbox.xyz 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 user dan group nya www.getbox.xyz user dan group Oke Sebelumnya saya hapus dulu file Index.html File testingnya Setelah di copy Sekarang kita refresh Sudah Jadi untuk tampil seperti ini Apache sudah harus jalan PHP juga harus Sudah terinstall Kita continue Database username dan passwordnya Harus Kita tahu Saya sudah membuat database dengan nama WordPress username untuk aksesnya WP dengan password Rahasia Yang lain tetap seperti itu Submit Oke Tidak ada masalah dengan koneksi ke database Jalankan instalasi Oke Sekarang kita tinggal isi Judul website nya apa WordPress Kemudian username Kita bisa pilih apa saja Dan passwordnya Masukkan alamat email Dan Install WordPress 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 sudah terinstall Kita login Kita coba masukkan username dan password yang tadi Oke Sudah berhasil login ke admin Kita lihat halaman depannya Juga sudah Jalan Kita tes Klik Hello world Tampil Oke Jalan dengan normal Oke Jadi Itu saja Yang perlu disiapkan tadi Apache dulu GHP Dan MariaDB Ini saya sudah Masing-masing Saya sudah buatkan Video Terpisah Selanjutnya Tinggal Tadi Download Download WordPress Extract Dan jalankan Installation Wizard nya Selamat mencoba